Halo, apa kabar semuanya teman-teman blogger Indonesia? Halo semuanya, yuk kita lanjut lagi materinya yaitu materi tentang cara mendaftar atau membuat blogger di blogspot.com yang free ya, ini yang gratis untuk membuat blog gratisan dari blogger.com yaitu sebuah fasilitas yang disediakan oleh Google teman-teman oke, kita langsung aja materinya, gak usah banyak, secara kita akan praktek materinya oke, inilah materi oke, sebelum saya bahas lebih lanjut video ini buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya teman-teman agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya jangan lupa loncengnya dinyalakan, like, dan share video ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain Halo semuanya, oke, kita langsung lanjut praktek aja ya teman-teman disini kita akan praktek yaitu membuat blogger gratis atau blog gratis nah, disini saya akan kasih caranya ya, kita langsung lanjut aja praktek kita langsung masuk ke halaman browsernya Google ya teman-teman nah, kita ketik aja disini langsung blogger teman-teman oke, langsung kita langsung ke halaman pertama dan kita langsung klik aja disini kita create karena kita mau daftar baru dan membuat blog baru secara gratis untuk pribadi ya teman-teman oke, kita langsung create aja kita tunggu oke, nah ini adalah halaman depan atau halaman muka blogger teman-teman nah, disini ada seek in ketika teman-teman udah mempunyai akun teman-teman tinggal langsung seek in aja ketika teman-teman belum memiliki akun nah, teman-teman meng-create your blog dulu disini membuat blog disini oke, teman-teman kita create your blog ya teman-teman karena ini dasar dan awal kita baru mulai membuat atau membangun sebuah blog teman-teman oke, kita create oke, teman-teman nah, disini sudah ada akun saya ya disini ya disini sudah ada akun ya tutorial blogger 231 yang marah kita sudah buat ya akun Gmail nah, teman-teman syaratnya kalau mau punya akun blog atau membuat akun blogger.com secara gratis nah, teman-teman syaratnya itu yang pertama harus punya akun Gmail teman-teman nah, ketika teman-teman bingung membuat akun Gmail ada materi sebelum ini saya sudah membuat cara daftar email yang benar untuk blogger teman-teman nah, di atas sini nih, di kartu chat nih nanti ada link di atasnya cara membuat email teman-teman oke, saya langsung daftar aja dan saya langsung masuk aja ke akun saya ini masukkan passwordnya saja langsung ya teman-teman oke siap nah, ini teman-teman baca ya undang-undang Uni Eropa ini baca aja baca dulu nah, ini disinilah tampilannya ini teman-teman tampilan masuk pertama di akun blogger teman-teman ini teman-teman bisa baca sampai habis oke, kalau enggak ya kita oke, langsung kita buat judulnya nah, yang kedua ini adalah teman-teman mempersiapkan judul blog teman-teman ya teman-teman mau bikin blog ini untuk apa teman-teman nah, saya mau bikin tentang Wisata Oton teman-teman Wisata Bogor oke, nah saya mau bikin yaitu judulnya blog saya yaitu tentang Wisata Bogor teman-teman nah, pilih nama untuk blog teman-teman ya nah, ini blog saya namanya Wisata Bogor teman-teman saya mau fokus di Wisata ya teman-teman oke, yang ketiga adalah yaitu memasukkan alamat URL blog teman-teman nah, teman-teman nanti yang bakal di-share itu adalah alamat URL seperti ini teman-teman nah, teman-teman ingin memasukkan aja saya masukkan dulu ya Wisata Bogor ketika nanti sudah ada yang miliki Wisata Bogor nah, berarti maaf alamat ini blog ini tidak tersedia berarti sudah ada yang menggunakan teman-teman nah, teman-teman tinggal tambahkan saja mungkin saya akan menambahkan info oke, info juga sudah ada teman-teman info Wisata Bogor teman-teman info Wisata Bogor oke, saya tambahkan lagi disini pakai di oke, di juga sudah ada teman-teman disini juga teman-teman sudah ada semua oke, info Wisata Bogor murah teman-teman, saya tambahkan murah nah, murah ini belum ada info Wisata Bogor murah teman-teman nah, ini untuk fokus ke orang-orang yang mencari Wisata Bogor yang murah nanti yang bakal dikunjungi oleh orang-orang nah, saya akan mengeser tentang info-info mungkin ada harga paket, harga paket wisata disana nanti teman-teman saya fokuskan artikelnya dan need-nya itu adalah Wisata teman-teman Wisata yang ada di Bogor teman-teman nanti semuanya nah, ini yang saya bilang adalah pilih URL untuk blog teman-teman ini jangan dilewatkan ya teman-teman teman-teman harus menyiapkan ini pertama nama blog yang kedua itu pilih URL nama blog Anda oke, kita langsung lanjut aja teman-teman oke, konfirmasi nama tampilan teman-teman nama yang ditampilkan pada pembaca blog Anda oke, saya klik lagi Wisata Bogor lagi teman-teman oke, kita klik selesai aja langsung teman-teman oke, tunggu sedang proses oke, teman-teman sekarang teman-teman sudah punya Gmail ya teman-teman Gmail, blogger ya teman-teman atau blog teman-teman yang sudah siap disini teman-teman oke, teman-teman sudah punya blog ya oke, kita oke, teman-teman kita cek ya apakah blognya sudah jadi atau belum kita klik aja oke, teman-teman nah, ini adalah blog saya teman-teman blog tentang wisata Bogor teman-teman nah, sudah jadi tampilannya ya tampilan di depannya nah, disini adalah alamat URL-nya teman-teman ini adalah alamat URL saya teman-teman info wisatabogormurah.blogspot.com nah, nanti infonya disini net-nya adalah artikel tentang wisata yang ada di Bogor teman-teman Bogor Jawa Barat ya teman-teman nah, ini teman-teman oke, kita sudah berhasil membuat blog oke, disini adalah dashboard teman-teman nanti teman-teman bisa posting disini untuk artikel, statistik jumlah pengunjung teman-teman komentar penghasilan teman-teman disini nanti kalau sudah bisa dimonetase dengan Google Adsense teman-teman nanti kalau sudah ada artikelnya banyak, terus ada pengunjungnya banyak, nah teman-teman bisa memonetase teman-teman, asik ke teman-teman asik lah nah, ini adalah halaman nanti yang membuat navigasi di atas di sini teman-teman biasanya kita menggunakan halaman nah, teman-teman blogger yang lain juga menggunakan Alaman niatasyah untuk both as proprio atau contact nah, ini biasanya menggunakan halaman teman-teman disini ada tata letak nah, disini adalah desain teman-teman nah, disini adalah untuk desain atau tampilan nah, disini tampilan teman-teman tampilan blog teman-teman nanti blogspot teman-teman ada di sini di sini isinya tentang widget gadget nanti teman-teman tinggal menambahkan saja di sini teman-teman ini tema teman-teman Oke ini tema saya harus coba ganti ya teman-teman kita pakai tema ini tinggal diterapkan saja teman-teman kalau mau ganti teman ini banyak banget tema sudah disediakan oleh blogger teman-teman gratis free Nah kalau teman-teman mau ganti tema yang dari luar yang blogger sudah sediakan and fine boleh-boleh saja teman-teman pen-fain aja nah teman-teman tinggal ganti aja tinggal download nyari banyak sekali ratusan ribuan jutaan mungkin ada yang sudah banyak banget yang sudah menyebarkan tentang buat temanya teman-teman yang teman-teman bisa gunakan secara free dan gratis teman-teman banyak sekali di internet mertebaran teman-teman tinggal ganti aja Oke saya coba ganti tadi ya nih saya ganti dulu temanya di sini ada sesuaikan perhatiin jauh kita mau lihat perhatiin jauhnya nah ini bakal kayak gini nanti hasil aslinya teman-teman hasil aslinya nah kita terapkan coba ya kita terapkan eh saya terapkan ke oke tema baru sudah kita refresh dulu teman-teman nah sekarang sudah warna merah dan ada kembang-kembangnya backgroundnya nah ini udah diganti tempatnya disinilah desain blog teman-teman mau mempercantik nanti teman-teman tinggal ganti aja temanya atau teman-teman tinggal merubah tata letaknya teman-teman tinggal desain disini kita terletak nanti ada lebih detail lagi materi yang berikutnya materi tentang tutorial blogger teman-teman materi tutorial ngeblok teman-teman nanti gimana cara ngedesain template terus mendesain tata letak terus tema tema blog gimana caranya mengganti mengupload mengunggah nah teman-teman nanti bakal belajar blogger disini dan dimana tempat teman-teman bakal mencari template-template yang bagus teman-teman nanti saya akan kasih tahu infonya di materi-materi berikutnya mungkin nanti materinya masuk ke materi cara ganti atau cara mengganti template atau tema blogger teman-teman mengganti tema itu mengganti tema ini Oke sekarang teman-teman sudah punya blogger nih blogger berbaru teman-teman udah siap mengisi konten siap postingan sini nah ini juga nanti ada materinya teman-teman statistik nanti ada teman-teman materinya nanti teman-teman akan belajar ya teman-teman disini Oke sampai disini teman-teman paham jika mas ada yang dipertanyakan silahkan isi di kotak komentar jika bingung banyak sekali materi-materi saya lanjutkan kenapa saya nggak bikin yang panjang-panjang yang simpel-simpel aja biar cepat pahamnya dan mudah dipahami teman-teman kalau langsung satu jam aduh kelamaan nah saya membuat materi tutorial blogger ini saya sesingkat singkatnya teman-teman Oke yang penting teman-teman sudah punya tampilan blog baru yang sudah siap teman-teman yang sudah siap teman-teman kerjakan dan teman-teman isi lagi teman-teman nah mungkin disini teman-teman jangan lupa ya di subscribe like comment share jangan lupa tombol loncengnya untuk agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi yang berikutnya yang terbaru teman-teman Oke disini blog kita belajar bersama nge-blog saya belajar teman-teman belajar dan semoga materi saya ini bisa bermanfaat orang lain Oke nanti materi selanjutnya adalah pengenalan dashboard teman-teman nanti saya akan bahas dashboard yang tadi dashboard blogger di materi selanjutnya setelah ini teman-teman bisa belajar tentang pemahaman dashboard teman-teman Oke sekian saja dari saya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya